Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah tabaraka wa ta'ala Beliau mengatakan bahwa Ibadahnya Nabi Layunus Kalau beliau salat malam itu tidak kurang dari 300 rokaat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Salat malam Salat malam tidak kurang dari apa? 300 rokaat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada siang harinya Artinya pagi sampai sore Tidak kurang dari 300 rokaat pula Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Ini na'udhu billah min zalik Ada orang 17 rokaat masih suka Masih suka ilang Ada gak disini yang begitu? Mana dia orang itu? Na'udhu billah imin Zalik Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Jangankan coba-coba ninggalin salat Lalai salat aja bisa masalah Fawailul lil musallina alladhinahum An solatihim sahun Neraka uwel ini Kata ulama neraka uwel ini Saking panasnya nih Buat yang melalaikan solat Yang melalaikan Dia solat tapi diralai Lalaikan solat dia mulai dari Solatnya gak benar-benar Gak berusaha khusu itu termasuk lalai Mengundur waktu Bukan hanya mengundur waktu loh Gak berusaha khusu juga termasuk apa? Lalai Untuk khusu Mudah-mudahan Allah karunia kan kita Kalaupun belum bisa khusu Tapi berusaha mah Berusaha khusu Tidak ada keusahaan untuk khusu Itu lalai Na'udhu billah imin Zalik Khusu itu apa? Maksudnya dalam solat Dia betul-betul ingat Allah subhanahu wa ta'ala Bukan ingat kunci mobil Hah? Ada satu anak nanya sama abahnya Bah, kunci motor dimana ya taruhnya ya? Abahnya nyindir Solat aja dulu Ntar juga yang dia ingat Biasanya kan lagi solat malah ingatnya Ada gak disini yang suka begitu tuh? Na'udhu billah imin Gak datang orangnya gak datang Jadi para hadirin dan hadirat rahimahkumullah Ini luar biasa ini Ya kan? Nabi layunus alaihissalatu wassalam Ibadahnya luar biasa 300 rokat malam 300 rokat sih ya Insya Allah mudah-mudahan kita mulai malam ini Tahajud terus Tahajud terus Jangan sampai gak tahajud Karena ada pesan dari ibunya Nabi Sulaiman Kepada Nabi Sulaiman Ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Antum tau kan Nabi Sulaiman itu orang yang kaya raya Tidak lagi ada orang sekaya Nabi Sulaiman setelah zamannya Gak ada lagi Nabi Sulaiman dipesan sama ibunya Ya Sulaiman La tuqthirin na'uma billayl May yakthirun na'uma billayl Ya'ati faqiran yaum al-qiyamah Jangan banyak tidur malam Gak ibadah Orang yang banyak tidur malam gak tahajud Hari kiamat miskin gak punya harta Mau kaya di akhirat dibangun malam Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallam Wabarik alaihi wa ala alih Dan beliau Nabi Layunus Alihissalatu wasallam Juga dikabarkan banyak berpuasa Masya Allah Kita minimal senen kemis dah Ini besok hari apa nih Kemis puasa dah Puasa besok Iya Jangan Kata orang sekarang Jangan ngegaras mulu Ngegaras Ngegaras mulu Jangan ngegaras mulu Jangan makan mulu Makan lagi Makan lagi Makan lagi Inna lillahi wa inna ilaih rajun Kopi lima gelas sehari Makan lima kali Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit Allah Siapa yang bisa mengeluarkan kesulitan Allah itu yang kita imani Kita kan muslim Nah sekarang pertanyaannya Kita yakin gak sama aturan Allah Semoga kita termasuk orang yang yakin sama aturan Allah Kalau Kalau coba-coba merasa lebih pinter Enggak mengikuti aturannya Allah Bahaya nanti hidupnya Susah sendiri nanti Karena kan sudah ada ayatnya Siapa saja dari hamba Allah Yang bertakwa kepadanya Ikutin aja Yang Allah perintah Kita ikutin Yang Allah larang Kita jauhin Allah yang keluarkan kesulitannya Dan Allah kirimkan Rizki tak terduga Ya salam Mau tahu perintah Allah Mau tahu larangan Allah Suri taulah dan kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wa alihi wa sallam Ikutin aja oleh cara Nabi Semuanya kita ikutin Ikutin cara Nabi InsyaAllah manfaat buat kita Amin ya rabbal Alamin Ujian akhirul zaman Masalah keyakinan Intabih Ya qululun Nabi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallam Ma akhafu ala ummati Illa da'fal yakin Aku tidak khawatir terhadap umatku Kecuali satu yang ku khawatirkan Apa ya Rasulullah Kalau umatku lemah keyakinannya Dengan apa yang ku ajarkan Ya Umatku sudah lemah keyakinannya Dengan apa yang ku ajarkan Ku khawatirkan itu Karena mereka pasti akan Berantakan Akan hancur Na'udhu billahi min Zalik Allahumma ja'la hawana taba'an Mobil yang kamu sayangi sekarang Gak setia sama kamu Suatu saat bisa dibeli orang-orang lain Kalau udah dibeli sama orang lain Dia enggak mau lagi dinaikin Nente Kalaupun Nente mau naik Itu mobil bakal ngomelin Udah izin belum? Diomelin Nente Waktu berapa jam itu ngebersihin Belum lagi Nente Kalau dibahan bakar habis Terus Kalau dia perlu Apa namanya Servis Di servis Badan Nente aja Nente Jarang servis Flu-flu aja Nente paling tidur doang Jarang servis Nente Bener gak? Tapi mobil motor penting dong Diansuransiin Kadang-kadang sampai begitunya Luar biasa Padahal itu yang kamu rawat Itu gak setia sama kamu Nanti kalau udah diberi sama orang lain Dia ngomelin Nente Kalau Nente berani pake dia Nente gak denger aja suaranya Motor udah diberi sama temen Nente nih Tiba-tiba Nente mau pake nih motor nih Itu motor ngomelin Nente tuh Udah izin belum? Tuh udah gini Udah izin gak apa-apa ya Kalau belum izin jangan pake gue Tuh Begitu dia ngomong Gak paham Nente Gak pernah denger ya? Sama ini juga gak pernah denger Kurang lebih begitu Bahasanya Apalagi kalau Nente meninggal Buh Gak mau lagi dipake Nente Mobil yang mewah tuh Mobil yang 2M Mobil yang 2M Anak Mana mau Ngangkut jenazah Nente Gak mau Dia nanti kekuburan Dia bisa aja ngikut Tapi dia mau ikut anak Nente Nente gak mau Mau-mau aneh Majikan aneh bukan Nente lagi Nente bawa diri Nente Selalu kekuburan Ane mau Mau ama yang hidup Berarti begitu Gak setia Tapi Amal soleh Inti ngikut Sampai alam kubur Maka Rugi besar orang sekarang Gak mau beramal soleh Jangan takut berlebihan Kepada keadaan dunia ini Sibukkan amal kita Buat akhirat Gimana Ya Allah Gak ada orang bisa berlari Dari kematian Gak ada orang bisa berlari Dari kematian Siapapun yang mau berlari Siapapun yang mau lari Kata Nabi Katanya Allah SWT Kepada Nabi kita Muhammad SAW Katakan ya Rasulullah Kematian menjemput kalian Kalau sudah sampai ajarnya Gak ada yang bisa berlari Walau kuntum fibrojim musayyada Walaupun inti ada di mana Inti ada di dalam apa Apa namanya istilahnya itu Benteng Benteng yang kokoh Waktunya mati itu mati Datang masuk Gak ada orang bisa berlari Dari kematian Sekarang kita pikirin Akhirat gimana Kalau amal kita kurang Akhirat gimana Kalau sholat jamaah Jarang di masjid Akhirat gimana Kalau gak ada majlis talim Kayak begini Ini majlis talim Kayak gini Duduknya orang Di majlis talim Lebih baik Dari satu tahun Bertasbih Kepada Allah Nanti gimana sih Ini yang bawa Manfaat besar Ini majlis-majlis Kayak gini Ya salam Ya Allah Ya karim Apalagi ngaji di itihad Waduh Mantep deh Masjidnya bersih Dibersihin terus Rapi Wangi Ulang kadang-kadang Dapet apa ya Dapet doa Dapet doa Iya gak Ya salam Iya Makanya terlalu mau lewat Kita Kasih Sedekah kita Kita kasih Gak rugi Sedekah di itihad Dipakai duitnya Ada masjid Minta sedekah Pengurusnya maksud saya Minta sedekah Duitnya jarang dipakai Kalau disini Dipakai mulu Masya Allah Maka orang yang Yang biasa sedekah di itihad Biasa rezekinya Gampang naik Gampang majunya Amin Terus laksanain Amin Amin Terus Ngasih Dua rebu Ngitungnya Suse Dua rebu Minimal Lima puluh Udah Lima puluh Rebu Udah Iya gak Ntar kan Gantinya Lebih besar lagi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya salam Yang dia bilang Iya salam Yang dia